Oke, sahabat ulas TV, dimanapun Anda berada sore ini, Senin tentunya 6 Maret 2023. Kami didatangi masyarakat Kota Celekon, dimana merasa ketidakadilan suatu kron hukum di negara kita ini. Tentunya ini, persoalan ini sudah berapa kali kami angkat. Saya pikir sudah selesai, ternyata beliau menghubungi tim kita. Karena malah rencananya akan dipenjarahkan dengan pasal-pasal apalah bentuknya itu. Di sini mau saya sampaikan kepada sahabat ulas TV, bagaimana masyarakat ini merasa ketidakadilan. Karena dari kronologi dari awal, kami mengetahui bahwa masyarakat ini atas nama Bapak Jan Pijat Kinambuna, didatangin al-Mahrum pemilik tanah dan meminjam uang. Lalu dengan jumlah uang pada tahun 90-an, saya rasa itu sudah cukup besar. Dengan perjanjian bunga, tentunya itu sudah kesepakatan dengan di atas seger. Namun ketika al-Mahrum ini meninggal, alih waris, anak daripada al-Mahrum menjualkan tanah ini lagi dengan menerbitkan, menimbulkan AJP baru ke salah satu pengusaha. Lalu pengusaha ini mengurus, muncullah sertifikat secara hukum. Memang benar, kuat secara hukum. Ketidaktahuan daripada Bapak Jan Pijat Kinambuna ini, merasa dia punya lahan di lokasi itu. Maka dia datang ke sana dengan seponanitas, merasa itu tanah dia. Dia melakukan sedikit perusahaan gembok yang nilainya kecil lah. Namun dari situlah berangkat semua laporan demi laporan dan pidana. Dan saat ini beliau sedang diwawancarai salah satu wartawan kita, Pak Blankon, di dalam, di indoor, dan ini di outdoor. Saya mau sampaikan kepada Pak Lugas TV, perkara ini dari awal. Dan ujungnya masyarakat ini datang ke kita, tentunya sebagai media, kita harus menampung semua apa yang menjadi problema hukum. Problema yang dihadapi oleh masyarakat. Di sini saya akan mau bacakan kronologis perlakuan hakim dan jaksa dalam perkara perdata dan pidana. Ada dua. Atas nama dan Peter Kinambuna. Dia berkeinginan mengirkan surat kepada yang terhormat mengko pelhukam Bapak Prof. Dr. Muhammad Mahmud MD SA di Jakarta. Dan yang terhormat yang mulia kepada Bapak Agung RI, Bapak Dokteran Dr. Haji Muhammad Serpudin, S.A.M.H. Dan juga kepada jaksa Republik Indonesia, Bapak Dr. Esteberudin, S.H. Blah-blah-blah-blah ya. Oke. Dengan ini saya melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah perkara yang saya hadapi saat ini. Dimana menurut perasaan dan pandangan saya bahwa adanya ketidakadilan menimpa daripada masyarakat ini, Bapak dan Peter Kinambuna, dalam penerapan hukum di pengadilan negeri serang dan pengadilan tinggi banten dan berlanjut dengan proses kasasi di Mahkamah Agung. Ada pun alasan-alasannya, ada beberapa poin, yaitu ada dua perkara dalam objek yang sama, pidana dan perdata ya. Nanti sahabat Lukas TV tentunya nanti kita akan tampilkan apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat ini, yang menjadi poinnya kesimpulan yang mau saya sampaikan bahwa keputusan selat dengan nomor 809 garis miring PID, garis miring 2021 PN Serang tetap dilanjutkan walaupun dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan material dan juga perkara perdata sedang berproses di Mahkamah Agung Kasasi dengan objek perkara yang sama. Tetap kami akan tampilkan nanti juga ya kepada sahabat Lukas TV. Oke, yang mau saya sampaikan bahwa inilah tujuan daripada hadirnya media sebagai informasi yang akan disampaikan ke publik, kepada para pejabat yang terhormat, baik dari tingkat presiden, baik Mahkamah Agung, baik Jaksa Agung, bahkan tadi bersurat kepada Menteri Koordinator Politik dan Hukum. Inilah persoalan yang ada di wilayah Banten yang dihadapi oleh Bapak dan Peter Ternambulan. Mudah-mudahan dengan hadirnya media ini dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan khususnya kepada Bapak dan Peter Ternambulan. Dan sahabat Lukas TV mau melihat secara apa bincang-bincang dan keluhan daripada masyarakat ini nantikan di konten Lukas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lukas TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya dari Studio 1 Lukas TV, Silagon, Banten. Kali ini, Pak Belangkon menuduki kursi Pimret Bang Badia Sinaga. Yaitunya Bang Badia yang duduk di kursi ini sebagai host. Tapi sedang berhubungan, berhubung dengan ada sesuatu hal yang harus disinggalkan. Sampai saya, Pak Belangkon yang jadi host kali ini. Sahabat Lukas TV, Sampai saya, Pak Belangkon yang sudah asing lagi, Pak Belangkon yang sudah asing lagi, Pak Belangkon yang sudah asing lagi. Ini lagi-lagi, terkait masalah tanah, tanah warga, masyarakat yang ditaprok pada putih. Bahkan yang punya tanah, taklah dituntun oleh hukum itu sendiri. Waktu itu berhubungan peci, ini Bapak Jakarta. Supaya tidak penasaran, sahabat Lukas TV, langsung saja kita kupas. Apa tidak terjadi? Selamat sore, Bapak Jakarta. Selamat sore, Pak Belangkon. Salam sehat untuk Lukas TV. Sehat, Pak Jakarta. Sehat, Pak Belangkon. Boleh, apa dulu sahabat Lukas TV? Ya, kepada pemeriksa Lukas TV. Salam sehat buat kita semua. Semoga dengan Lukas TV ini bisa merupakan kebenaran atau mencari keadilan pada masyarakat yang memerlukan bantuan secara hukum. Baik itu yang namanya formal ataupun non-formal. Dan begini kepada sahabat Lukas TV. Pak Jakarta, ini langsung saja berhubungan waktu berjalan terus. Sudah sekian lama dari awal Lukas TV mengawal kasus tanah Pak Jakarta yang terambil atau diambil oleh pihak lain. Sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini. Coba sifat saja, Peter. Kali ini kayaknya ada perkembangan-perkembangan baru. Bisa dijelaskan poin-poinnya kepada sahabat Lukas TV. Silahkan. Baik. Ya, Lukas TV. Yang termat. Saya akan coba menyampaikan bahwa tanah yang berada di Gunung Pinang itu tahun 2005 itu sudah kita kuasai dengan adanya perjanjian dengan Haji Apendi. Di mana pada saat itu tanah tersebut adalah diberikan sebagai agunan dengan pinjaman modal ke Kalimantan untuk membeli kayu. Nah, pada waktu itu dipinjam 50 juta. Nah, kemudian harga tanah sebenarnya pada waktu itu hanya sekitar 8,5 juta. Itu sekitar 1.200 meter dengan AJB 504. Nah, dalam perjalanan kita buat perjanjian, apabila yang bersangkutan tidak bisa memenuhi kewajipannya, maka dalam perjanjian, dalam poin 5 itu dikatakan bahwa tanah tersebut resmi menjadi milik saya baik bangunan yang ada di atasnya. Jadi itu sekilas mengenai sejarah tanah. Nah, kemudian karena saya merasa memiliki tanah. Nah, dan tahun 2018 saya melihat di tanah tersebut ada pemagaran. Kok ada pemagaran? Saya tanya, ini siapa? Mereka tidak mau menjelaskan siapa. Lantas, saya melapor kepada Kapolda Banten. Tanggal 16 Mei tahun 2018. Melaporkan kepada Kapolda bahwa di sana ada penjerobotan tanah. Nah, Kapolda Banten diproses. Hanya Kapolda Banten, karena Kapolda Banten itu melihat tanah tersebut sudah bersertifikat. Nah, ini ulas siapa bisa bersertifikat. Sedangkan AJB 504 masih saya pegang. Ada di mana? Ada di saya. Tahun 92. Nah, kok tanah sudah sertifikat. Nah, akhirnya saya lapor ke Polda dan Polda tidak bisa menyelesaikan. Polda Banten mengatakan, Bapak hanya punya AJB. Sedangkan mereka punya sertifikat. Nah, sehingga sertifikat lebih kuat daripada AJB. Nah, itulah kira-kira alasan daripada Polda Banten. Sehingga di-stop, tidak dilanjut proses. Kemudian pada bulan Desember tahun 2018, saya bilang kepada Polda Banten, apabila Polda Banten tidak menyelesaikan, maka saya akan masuk ke tanah saya. Karena itu sudah tanah saya. Sesuai dengan perjanjian tahun 2005, ditandatangani oleh Almarhum Haji Apendi, dan juga ada saksi, itu sudah milik saya. Karena beliau tidak bisa mengembalikan uang. Karena kapalnya tenggelam waktu itu. Nah, kemudian, setelah saya mencoba tanggal 5 Januari tahun 2019, saya juga masih persuasif. Jadi, saya panggil di sana penjaga tanah tersebut. Waktu itu ada Pak Agus, polisi. Jadi, Pak Agus, saya panggil Pak Agus ke Hotel Mitra Sono. Kami berunding. Saya ingatkan, saya berikan waktu 3 hari, mulai hari Sabtu, Minggu, Senin. Tolong minta dokumen tanah tersebut. Tunjukkan kepada saya. Supaya saya yakin kalau Anda pemilik tanah. Nah, sedangkan dokumen yang kita pegang, kita serahkan. Ini dokumennya. Nah, kemudian tanggal 7 Januari hari Senin, tidak ada jawaban. Dan tidak bisa menunjukkan dokumen. Saya kirim surat. Saya kirim surat. Nah, kalau tidak bisa menunjukkan dokumen, maka kami akan masuk ke tanah. Nah, saya minta izin kepada petugas. Dan diberikan izin. Masuk kita dengan melalui pintu kecil. Dan di sana kita bersama dengan Daramil. Eh, Koramil. Asep. Namanya Asep. Disaksikan oleh Koramil. Ada di sana bertemu. Nah, kemudian masuk ke lapangan. Kita bicara kepada mereka. Tolong tunjukkan dokumen. Mereka tidak bisa menunjukkan dokumen. Dia bilang, tidak ada, Pak. Ada di Jakarta. Nah, kemudian tanggal 9, Haji Dede karena dia sudah mendepi tanah tersebut, dia mau masukin mobil. Oke, kalau gitu ini akan kita buka. Nah, saya minta izin kepada petugas, polisi itu, Pak Agus. Waktu itu bertugas dia di Keramat Watu. Nah, bertugas jadi izin. Kita tunggu jam 10. Tidak ada kunci. Nah, kemudian dia bilang, kuncinya ada di Jakarta, Pak. Kok masa kunci ada di Jakarta? Nah, akhirnya, karena mobil Pak Haji Dede mau masuk, ya saya buka lah gembok yang kecil itu. Dan itu terbuka. Dan tidak ada kerusakan apapun. Pak Agar tidak ada rusak. Gemboknya pun sebenarnya tidak rusak. Hanya bisa ditekan begitu langsung terbuka. Karena kecil. Nah, masuklah kita. Nah, kemudian tanggal 14 Januari, nah, mereka melaporkan kepada polisi. Melaporkan kepada polisi, katanya saya masuk tempat mereka tanpa izin. Nah, sedangkan tanah-tanah saya, kan? Jadi, kepada siapa saya minta izin? Nah, jadi mereka laporan polisi, nah, dan kita pun akhirnya bulat Mei melaporkan kepada pengadilan. Nah, itulah sekelumit sejarah tangga tersebut. Dan mungkin lanjutannya nanti bisa kita berjalan lagi. Mungkin yang bisa ada, yang kita gali kembali itu, Pak. Oke, Pak Jabitar. Pak Jabitar ingin masuk ke tangannya sendiri, diklaim harus minta izin atau tanpa izin? Dengan merusak gembok kecil. Iya. Iya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Awal, percikan. Iya. Bisa dilanjutkan. Nah, jadi setelah itu, ya, masuk tanpa izin katanya. Iya. Mereka lapor polisi. Diproseslah di polisi. Iya, proses. Kemudian karena sudah diproses polisi, dan saya tidak mau dibilang tersangka. Iya. Saya katakan itu dalam berita Sarah. Karena tanah-tanah saya. Betul. Nah, kemudian kita melapor kepada pengadilan. Nah, itu pada bulan Mei, ya. Nah, itu melapor kepada pengadilan, dan menggugat, ya. Nah, jadi gugatan pertama itu, ya, tahun 2019. Nah, kemudian putuslah dengan pengadilan nomor 55. Iya. Gugatan kedua itu, tahun 2020, ya. Dengan keputusan 146. Nah, putusan pengadilan itu, saya sebagai pemilik tanah yang sah. 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 Dan pengadilan mengatakan bahwa, sertifikat yang mereka miliki 817 tidak berkekuatan hukum. Kata pengadilan? Kata pengadilan. Itu dua-duanya dikatakan. Tidak berkekuatan hukum. Nah, jadi sudah jelas. Iya. Nah, kemudian mereka naik banding. Banding. Oke, lanjut. Nah, naik banding mereka ke pengadilan tinggi. Nah, kemudian naik banding di pengadilan tinggi, ya. Di pengadilan tinggi, anehnya, memori kita, memori banding, tidak dibaca. Tidak dibaca oleh pengadilan tinggi. Sehingga mereka memutuskan sendiri tanpa memori. Nah, anehnya, putusan pengadilan tinggi, badan, itu dikatakan ini adalah wan prestasi. Karena tidak mampu bayar hutang. Nah, harus dituntut wan prestasi. Nah, sedangkan kalau wan prestasi, agunan itu masih ada. Ternyata agunan sudah berpindah tangan ke orang lain. Nah, sehingga kita sepakat dengan pengadilan negeri serang, tadinya memang kita mau tuntut wan prestasi, dengan pengadilan negeri serang, enggak, ini perbuatan melawan hukum. Kenapa perbuatan melawan hukum? Karena tanah sudah berpindah tangan. Nah, kecuali tanahnya masih ada, baru bisa kita tuntut wan prestasi. Nah, itulah kata alasan daripada pengadilan tinggi, badan. Jadi, wan prestasi. Nah, jadi, makanya saya bilang, kalau wan prestasi itu adalah tanah masih ada. Nah, itu kira-kira, makanya kita sampai ke kasasi. Nah, kemudian, ini sudah pengadilan tinggi, menguatkan pengadilan negeri serang, ya, nah, menguatkan pengadilan negeri serang. Itu perdatanya ini, ya. Ya. Menguatkan pengadilan serang, dan itu masih proses kasasi. Oke. Nah, kemudian, unsur pidananya. Jadi, ada dua perkara ini. Jadi, ada dua perkara, dengan objek yang sama, ya, bahwa pidana dan perdata. Kalau perdata, ini proses, masih proses. Betul. Nah, sekarang pidana, ini sudah putus. Pengadilan negeri sudah putus, saya di penjara 6 bulan. Nah, kemudian, pengadilan tinggi menguatkan. Katanya di penjara juga 6 bulan. Nah, kemudian, Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung pakai ilmu selamat. Kenapa? Dia menolak kasasi. Karena kalau Mahkamah Agung memutuskan, nanti melindungi yang salah, nah, ini akan kesalahannya Mahkamah Agung. Nah, karena begini, Pak Blankon, ya. Jadi, sekedar ini, masalah Jaksa, ya, dan Hakim. Jadi, dakwaan Jaksa, itu ada dua. Pertama, pasal 167, KUHP A1. Ya. Itu, masuk tanpa izin. Ya. Nah, kalau hanya ini memang cuma tipiring, tindak pidana ringan. Jadi, tidak perlu sidang. Hakimnya pun Hakim tunggal. Ya. Nah, dibuatlah, ditambahlah pasal yang kedua, yaitu, 406. Supaya, masuk, penjara, bisa, minimum 6 bulan. Mencukupi nggak pasal itu dengan? Nah, jadi pasal itu, di polisi tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Jadi, berita acara polisi, itu tidak ada. Di berita acara yang nggak ada? Tidak ada. Dari mana Jaksa? Jadi, seperti dipaksakan. Ya, dipaksakan. kalau Mamun Enri mengatakan, ini industri hukum. Jadi, pasal 406 itu, adalah direkayasa oleh Jaksa. Supaya memenuhi. Ya. Nah, maka Jaksa itu sudah kena kodetik. Ya. Jadi, ini ada surat dari, Jaksa Agung. Dia diperiksa. Ya. Dia diperiksa dia, dengan surat ini, diperiksa. Bahwa sudah melanggar kodetik. 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 Nah, kenapa dia, memaksakan pasal 406? Dan kerugian, 3 juta. Nah, ternyata ada rahasianya, Pak Blankohon. Gimana? Jadi, memang Pak Mahmud itu hebat itu. Industri hukum itu memang benar-benar. Jadi, gini, setelah saya belajar dari PERMA, Peraturan Mahkamah Agung No. 2, tahun 2012 ya, itu, ada klausel mengatakan, apabila kerugian, di bawah 2,5 juta, itu hanya masuk pasal 407. Dan itu pun dipiring. Tindak pidana ringan. Dan itu nggak perlu di penjara. Nggak ada. Hakim pun, Hakim tunggal. Nah, dibikinlah kerugian 3 juta. Supaya memenuhi, di atas 2,5 juta. PERMA nomor 2 kan? Ini akal-akalan ini. Iya, iya, iya. Jadi, alasan dia, kerugian 3 juta itu, gembok rusak, pagar rusak, rugi 3 juta. Sedangkan, laporan dari penyerobot tanah, tidak ada di berita secara polisi. Oke. Gembok, 3 juta. Gemboknya kata, Pak Jabin tuh kecil. Kalau nilainya berapa harganya? 25 ribu. 25 ribu paling tidak? 25 ribu. Atau bikin 50 lah? Taruh 100 ribu lah, nggak apa-apa. Tapi 3 juta di mana? Iya. Dibikin 3 juta, hanya gembok kecil yang rusak. Terus dibilang, kerusakan pagar. Pagar yang mana? Di sana tuh tembok semua, nggak ada pagar. Ada juga, hanya pagar pintu itu pun nggak bisa. Bagaimana merusaknya? Harus dilas, Pak. Harus dipotong. Bagaimana bisa pakai tangan, merusak pagar yang besi? Singkatnya saat itu, untuk kelujian 3 juta, sangat ganjil. Ganjil. Sangat ganjil. Itu tidak. Dan itu, nah, inilah, mungkin disinalir oleh Mahkamah Agung ya, karena memori kita, memori banding kita, memori kasasi, itu kita sampaikan, lupung baru, makanya Mahkamah Agung tidak mau memutuskan. Ditolak lah kasasi. Supaya bola panas di pengadilan, gitu kan. Bola panas nggak naik. Iya, bola panas nggak naik. Kalau Mahkamah Agung memutuskan, bahaya dia. Iya. Karena memori kasasi itu ada. Nah, jadi, makanya, dalam hal ini, Pak Blanko, saya sudah berusaha mengirim surat kepada Bapak Presiden. Dan ini saya sampai, tapi Presiden Jokowi belum ada tanggapan. belum ada tanggapan. Saya kira kepada Bapak Presiden, dan, tembusan Mahmud MD, dan juga, Kejaksaan Agung, dan juga Mahkamah Agung. Oke, Pak Jabiter. Faktanya sudah menjadi satu indikat. AJB ada di Pak Jabiter. Iya. Berarti, sarat untuk satu indikat kan ada AJB. Iya. Berarti ada AJB. Bodong. Benar. Kurang lebih begitu. Iya. Nah, jadi itulah. Jadi, AJB yang dibuat, ya, anehnya, jadi tanah itu dua kali dijual. Iya. Sudah dijual tahun 92, dijual lagi tahun 2017. 2017. Nah, dengan tanah yang sama. Iya. Nah, makanya waktu itu hakim mengatakan, mana tanah AJB 504? Ini, Pak. Mana tanah AJB 109 tahun 2017? Ini juga, Pak. Duluan mana? Ya, ini, Pak. 504. Wah, udah. Kalau begitu, ini palsu. Ini benar. Itu hakim mengatakan itu. Di sida di apa? Di PS. Nah, makanya hakim mengatakan, sertifikat HM 817 tidak berkekuatan hukum. Karena, satu, AJB-nya itu fiktif. Tidak ada tanahnya. Kedua, kalaupun itu berlaku, tanah dua kali dijual. Nah, ini permainan daripada BPN dan juga adalah notaris. Arti yang mengandung di sini kan BPN, notaris. BPN dan notaris. Iya, benar. Beranah mereka? Betul. Nah, sedangkan AJB kita masih asli dan juga sudah disahkan oleh camat masih berlaku. Udah ada tanah tangan camat. Pak Jabitar? Iya. Emang berapa sih nilainya kurang lebih tanah ini? Nah, jadi tanah itu harga sekarang? Kalau nilai sekarang, harga sekarang itu sekitar per meter 3 jutaan, Pak. Total berapa, Pak? Jadi totalnya semua sekitar 3,6 M. 3,6 M? Iya. 3,6 M. jadi artinya kalau saya sih bukan melihat nilainya, tapi keadilannya. Keadilannya. Keadilannya yang penting. Artinya bagaimana ini kok bisa kita punya tanah, kok kita dipenjara, kan begitu? Iya. Pak Jabitar, misal andai, Pak Jabitar itu tempul dalam jalur hukum. Iya. andai dari pihak kubu sebelah Pak Jabitar mengajakkan duduk bersama musyawarah, mungkin ada pintu atau bagaimana menurut Pak Jabitar? Kita terbuka. Terbuka? Terbuka. Jadi musyawarah itu kita terbuka. Tidak masalah. Seandainya mereka mau musyawarah, oke kita musyawarah selesaikan. Tidak ada masalah. Nah, bahkan saya juga, ini sudah sekun-segmen surat. Saya juga mau mengirimkan surat. Pertama, jadi surat saya tunjukkan kepada Bapak Menko Polhukam, Pak Mahmud MD, dan juga Bapak Ketua Mahkamah Agung, yaitu Bapak Muhammad Saripuddin, kemudian Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Burhanuddin. Nah, surat ini sudah saya siapkan, akan saya kirimkan mungkin hari kemis. Jadi sudah siap kita kirimkan, supaya ini terbuka. Dan disini pun, Pak Blankon ya, saya mengusulkan, kan ada surat dari Makamah Agung, diberitahukan oleh Pengalian Tinggi Bekasi, bahwa kasasi daripada penuntut umum, ya, ditolak oleh Makam Agung. Kemudian, kasasi dari terdakwa juga ditolak. Nah, itu dengan alasan katanya menguatkan pasal 406. Nah, ini masih, makanya ini kita bingung ini. Nah, kemudian ada butir di sana, kalau seandainya ada keberatan, silahkan mengajukan PK. Nah, jadi kita lagi buat proses PK. nah, cuman usul kita, selama berjalan berus PK, ya, jaksa, kalau bisa, ya jangan eksekusi untuk ditahan, kan begitu. Karena ini masih proses hukum. Nah, ini kita pertanyakan, ini apakah harus diberi, karena jaksa sudah minta, minta ke saya untuk masuk penjara, cuman saya masih tanggungkan. Nah, tanggal 20 ini rencana, kira-kira begitu, Pak Balekon. Oke, intinya jelas, Pak Jabiter. Terakhir, harapannya untuk pemerintah dengan kasus Pak Jabiter yang hadapi ini. Nah, saya, saya, saya minta kepada pemerintah dan yang terhormat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya, tolonglah jeli melihat masalah ini. Baik perkara saya yang sedang berjalan perdata nomor 146, itu juga AJB-nya adalah AJB dobel, ya. Aslinya ada di saya. Itu dibuat, itu permainan Mafia Tanah. Nah, kemudian, ya, perkara pidana, jaksa yang sudah kena kode etik, seharusnya bisa dia nulir. Karena, karena pasal yang dibuat jaksa itulah, saya dipenjara 6 bulan. Kalau tidak ada pasal itu, hanya tipiri. Nah, saya minta dengan hormat juga kepada yang terhormat, Bapak Mamun MD sebagai Menkopol Hukam, mungkin bisa turun tangan, dan bisa melihat ke lapangan. Atau timnya, supaya keadilan itu di masyarakat benar-benar tercapai dengan baik. Dan bisa dilihat oleh publik. Artinya, tidak semena-mena hukum, yaitu tajam ke bawah, tumpul, tumpul ke atas. Nah, jadi ini, ya ini mohonlah dengan hormat, dan juga Kejaksaan Agung Republik Indonesia, mudah-mudahan dengan surat saya ini nanti, ya dengan ini, bisa mungkin membantu untuk penyelesaian masalahnya. Begitu kira-kira. Oke, Pak Jepiter. Satu lagi, Pak Jepiter. Untuk yang berseteru dengan Pak Jepiter, silahkan. Mungkin ada saran atau... Jadi, kepada Bapak Cendra Surjanto, ya. Nah, ini hanya Cendra Surjanto. Kalau yang lainnya, sudah menyerah. Sudah setuju. Baik ahli waris pun sudah apa yang kira-kira. Kepada Cendra Surjanto, tolonglah, ya. Kalau Anda memang tidak berhak atas tanah tersebut, karena Anda membeli tanah tersebut adalah mafia alias bodong permainan. Tolonglah, ya. Mari kita duduk, bicarakan bersama. Supaya ada jalan win-win solution. Tidak ada yang harus dikalahkan, ya. Kita juga mau berunding kok. Karena bagaimanapun di negara ini, terjadi musyawarah dan mupakan. Inilah usul saya kepada Cendra Surjanto yang merupakan terbanding, ya, dalam kasasi. Kira-kira begitu, Pak Brankon. Oke, terima kasih, Pak Jepiter. Mudah-mudahan setelah podcast ini didengar oleh mereka semua dan ada solusi, win-win solution tentunya. Pak Jepiter. Baik, terima kasih, Pak Brankon. Dan juga salam sehat buat Lugasnet TV dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Lugasnet TV ini yang selalu menyuarakan keluhan-keluhan daripada masyarakat yang termarginal. Demikian dan terima kasih. Oke. sahabat Lugasnet TV. Sahabat Lugasnet TV, dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak bersama perbincangan dengan arah sumber kita seolah ini. Semoga semua menjadi pencerahan dan manfaat buat kita semua. Sahabat Lugasnet TV, Belanda 350 tahun menjajah kita datang berbisnis ujung-ujungnya ambil tanah tanam paksa. kita sudah merdeka lama. Tentunya 1945 kita merdeka. Tapi miris fakta di lapangan masih sering masyarakat kita tanahnya diambil oleh oknum atau siapapun dia dengan surat-surat yang kumpri atau asfal asli saya palsu. Ini terjadi terus. Sahabat Lugas TV, merdeka adalah merdeka. Bukan merdeka di dalam mimpi yang hanya berharap keadilan seperti mimpi saya. Tidak pernah diarasakan di dalam alam merdeka. Buat pemerintah, saya harap mohon masih banyak pajak fitur-pajak fitur yang lain. Pak Blankon sering angkat kasus seperti ini. Semoga pemerintah dan hukum jelit melihat masalah ini. Sampai jumpa di session yang akan datang. terima kasih. Terima kasih telah menonton!